Halo Sobat Basic, pada video kali ini kita akan bahas mengenai Timnas umur 17 dihabisi Malaysia dengan skor 5-1. Timnas U17 dihabisi Malaysia 5-1. Supporter yang kecewa mencari-cari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di Twitter. Langkah Timnas Indonesia U17, terhenti pada Laga Pamungkas Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 usai kalah 1-5. Indonesia gagal menjadi runner-up terbaik. Nah, ada yang disoal oleh netizen yaitu terkait dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di Twitter. Sebabnya ada hal yang kontras. Ketika Timnas menang, misalnya lawan Kurasau, ada postingan dari Iwan Bule di akunnya at Iryawan84 yang membanggakan kemenangan. Tapi saat Timnas kalah, tidak ada postingan darinya. Sementara dari akun Twitter resmi PSSI ada dua tweet soal kekalahan Timnas U17 dengan kalimat yang memberi semangat. Tak ayal, ketum PSSI pun dicari-cari oleh para supporter Timnas. Di pantau detik inet, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, Malaysia jadi trending topik Twitter dengan 89.400 tweet. Ada lagi U17 dengan 23.000 tweet. Banyak netizen mencari-cari ketum PSSI. Mereka kecewa karena tidak ada respons untuk publik dan Timnas di lini masa Twitter dari Iwan Bule. Mereka menanti ucapan motivasi dari Iwan Bule untuk Timnas yang baru kalah. Untuknya, seruan mundur membahana lagi. Inilah beberapa komentar di Twitter, dari selebriti sampai netizen biasa. Mana nih Iwan Bule, itu Timnas abis di bantai Malaysia, kata komedian Kemal Al-Gifari di akun at Kemal Gifari. Loh netizen kau mau kaitkan itu dengan ketua PSSI? Apa hubungannya? Jawab komedian Ari Kriting dengan sarkasme di akun at Ari garis bawah Kriting. Emang Iwan Bule itu siapa di PSSI? Kalau ketua ya pasti ada kerjanya, kalau gagal ya harus ada malunya, kritik at Igonio. Indonesia gagal lolos, waktunya ketua PSSI mundur, kata at Afi. Kalau Timnas juara saya ikut angkat piala dan itu sebagai wujud hasil kerja tanggung jawab saya sebagai ketua PSSI. Kalau Timnas lagi bermain buruk, tidak juara, kalah terus, itu Yonda tahu kotanya saya, sindir at Andi Julkar. Ketika juara dia ikut angkat piala, giliran musibah dia lari dari tanggung jawab. Namanya Iwan Bule, kritik at Hukum. Tolong sampaikan ke Iwan Bule, Min, langsung di vece aja anak-anak U17 buat kasih semangat biar gak ngedrop banget kondisinya, atau malam ini juga dibuatkan konser hiburan lokal Pride di Indosiar, kata at Agaris bawah Jokov, memensyen akun PSSI. Begitulah kata netizen yang sangat kocak, semangat buat Timnas Indonesia, dan jangan lupa subscribe ya guys.